Yang mulia abadi surga Zenith sangat kecewa. Dia tidak bisa membawa pergi salah satu dari dua junior yang dia sukai. Melihat bagaimana Raja Dao dari sembilan alam menahan kekesalan mereka, jelas bahwa informasi tentang Feng Hao, yang tiba-tiba menjadi terkenal, akan gagal. Sembilan alam tak terkekang, jangan kira aku tidak akan menyerah, kata asal penguasa abadi dengan sungguh-sungguh. Pengembara sembilan alam buru-buru berkata, Bagaimana mungkin aku? Puluhan ribu tahun yang lalu, ketika penguasa surgawi mengamuk, air membanjiri alam abadi surgawi yang mendalam, dan 726 dewa emas binasa. Dengan aura dua Raja Dao, bagaimana mungkin aku bisa berani menentang mereka? Tapi, saya tidak punya informasi tentang Feng Hao. Tidak. Yang mulia surgawi terkejut pada awalnya, tetapi kemudian dia menjadi marah. Apakah kamu bermain-main denganku? Dia muridmu, bagaimana mungkin kamu tidak mendapatkan informasinya? Ditemani oleh kemarahan penguasa abadi asal, alam abadi dari sembilan alam tiba-tiba diliputi oleh tekanan yang luar biasa. Jembatan abadi dan paviliun abadi mulai retak. Di luar istana abadi, Juyi adalah orang yang paling dekat dengan penguasa abadi Daluo. Tekanan itu membuatnya merasa seperti tercekik. Pengembara sembilan alam mengangkat alisnya dan segera menggunakan kekuatan abadinya untuk menahan tekanan penguasa abadi. Pada saat yang sama, dia berkata dengan ekspresi tegas, Feng Hao adalah orang pertama yang naik ke dunia abadi emas Daluo dalam puluhan ribu tahun terakhir. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari dunia fana, dan namanya adalah Feng Hao, itu saja. Baru naik, penguasa surga Daluo tertegun sejenak, lalu menghilangkan tekanannya. Matanya berkedip-kedip seolah sedang memikirkan banyak hal. Dia melihat ke arah Feng Hao pergi, alisnya berkerut dan kemudian rileks. Dewa langit zenit surga menatap Dau Lord Sembilan Alam dan berkata, Feng Hao tidak sederhana. Persenjataan pencarian Kaisar Hautian mengisolasi tiga alam. Sekarang setelah kembali, tiga alam telah dibuka kembali. Sebagai orang pertama yang naik ke sana alam abadi emas, mungkin dialah yang ada di oracle. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Dau Monark dari sembilan alam mendengarkan kata-kata yang mulia imortal soverein dan mengerutkan alisnya. Erem, peramal apa? Penguasa abadi surga zenit membeku sesaat sebelum teringat bahwa hanya dia dan tiga kaisar abadi lainnya yang tahu tentang oracle ilahi. Dia menatap tajam ke arah penguasa Dau dari sembilan alam dan berkata, lupakan apa yang baru saja aku katakan. Suara mendesing. Immortal soverein Daluo berubah menjadi awan kabut abadi dan menghilang dari alam abadi dari sembilan alam. Dau Lord Nineveld memasang ekspresi tercengang di wajahnya. Bagaimana dia bisa mengetahui sesuatu tentang oracle ilahi? Dia bahkan mengatakan bahwa Feng Hao adalah orang di oracle ilahi. Namun, penguasa Dau dari sembilan alam secara samar-samar merasa bahwa ini sangat mengesankan. Tuan, haruskah saya terus memanggil Anda sebagai Tuan atau Ayah Angkat? Setelah Immortal Soverein Zenith Heaven pergi, Juyi memandang Dau Monark Nine Realms dengan penuh harap. Melihat sorot mata Juyi, Dau Lord Sembilan Alam ingin terus memanggil tuannya. Tapi kemudian dia memikirkan apa yang akan terjadi jika kekuatan buruk Juyi mengganggunya lagi. Kini setelah Juyi berada di sisinya, sepertinya menjadi Ayah Angkatnya bisa melindunginya dari serbuan kekuatan jahat. Barang bagus. Dau Lord Sembilan Alam memandang Juyi dengan hangat. Ayah Baptis, tentu saja. Mata indah Juyi langsung memerah. Dia berkata dengan nada serius, Ayah Baptis. Baiklah, baiklah. Ketika penguasa Dau dari Sembilan Alam melihat bahwa memang tidak ada kekuatan yang tidak menyenangkan, dia merasa segar. Putri yang luar biasa. Setelah kembali ke pavilion abadi, Feng Hao terus memanfaatkan setiap kesempatan untuk memulihkan budidayanya. Dia bermeditasi dan merasakan kultifasinya kembali sedikit demi sedikit. Perasaan familiar itu kembali lagi, memberinya ilusi bahwa segala sesuatu di dunia berada dalam genggamannya. Waktu Yang dia butuhkan sekarang hanyalah waktu yang cukup untuk kembali ke puncaknya dan menerobos ke alam yang lebih tinggi di dunia ini. Waktu berlalu dengan tenang, dan budidaya Feng Hao pulih dari keabadian emas bintang 8 ke bintang 9. Sampai ke puncak keabadian emas bintang 9, yang juga merupakan puncak roh abadi dan hanya selangkah lagi dari dewa kuno. Tetapi pada saat ini, Feng Hao sepertinya mengalami semacam hambatan, seolah-olah. Kekuatan misterius membatasi dirinya, jadi meditasi lagi akan sia-sia. Selama waktu ini, Juyi tanpa sadar telah menjadi putri angkat Dau Lord Sembilan Alam dan mulai menerima bimbingannya. Kultivasinya juga meningkat pesat. Oleh karena itu, Juyi tidak kembali ke istana abadi tempat Feng Hao berada. Sampai suatu hari, ketika token identitas Feng Hao mulai bergetar hebat, dia keluar dari kondisi meditasinya. Setelah memindai isi token dengan akal ilahi, Feng Hao tidak bisa menahan tawa pahit. Dia belum pergi ke surga yang agung selama ini, dan kompetisi tangga surgawi telah mencapai tahap akhir. Sudah ada 6 hingga 700 orang yang menantangnya. Pembentukan mantra di medali identitasnya hampir meledak. Salah satu pesan membuat Feng Hao mengerutkan kening. Itu adalah pesan dari pengawas istana abadi. Tampaknya karena dia telah menolak terlalu banyak tantangan, dia telah secara serius melanggar peraturan kompetisi tangga surgawi-surga agung. Jika dia masih tidak menerima tantangannya hari ini, maka dia akan didiskualifikasi dari daftar surgawi. Tempatnya di Jalan Iblis Abadi juga akan diambil. Feng Hao sedikit tertarik dengan Jalan Iblis Abadi, dan tidak banyak hal di dunia ini yang menarik minatnya. Tapi sekarang, supervisor dari surga yang agung sebenarnya mengatakan bahwa dia akan mengambil tempatnya. Feng Hao juga tahu bahwa itu agak melanggar aturan bahwa dia tidak pergi ke surga yang agung selama ini. Tapi karena begitu banyak orang yang ingin menantangnya, maka dia hanya bisa dengan enggan memperjuangkan tempat yang tidak ada yang berani menantangnya. Dan menurut pengamatannya sebelumnya, belum pernah ada seorang pun yang menantang pria parubaya berambut panjang yang menduduki peringkat pertama kompetisi tangga surgawi. Mari kita mulai dengan dia. Feng Hao berdiri dari sajadah. Pada saat itu, seluruh rangkaian Alam Abadi Sembilan Alam sepertinya terkena sesuatu, dan bergetar hebat beberapa kali. Suara mendesing. Dan Feng Hao tidak ditekan oleh susunan Alam Abadi Sembilan Alam, dan sosoknya menghilang dari pavilion abadi. Jika ada yang melihat pemandangan ini, mereka pasti akan pingsan karena terkejut, karena di Alam Abadi, tidak ada seorang pun kecuali Raja Dao dari Sembilan Alam yang dapat berteleportasi. Mereka hanya bisa terbang. Tapi Feng Hao melakukannya dengan mudah. Tidak dapat menentukan koordinat surga yang mulia, Feng Hao hanya bisa menunggangi burung abadi ke surga yang mulia. Setelah Feng Hao tiba di surga yang mulia, dia sekali lagi menjadi pusat perhatian banyak orang. Demikian pula, dia juga merasakan ratusan tatapan kesal. Jelas sekali, inilah para dewa emas yang ingin menantangnya. Ketika Feng Hao tiba di istana abadi, dia menemukan bahwa Supervisor Mo sudah tidak ada lagi, dan telah digantikan oleh Supervisor Muda lainnya. Feng Hao berjalan mendekat dan menyerahkan medali identitasnya. Tantang peringkat pertama di Celestial Stairway Ranking. Petik 2 tanya 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 petik 2. Tangan Supervisor Muda itu bergetar tanpa sadar saat dia mengambil medali tersebut. Tantang yang pertama di Celestial Stairway Ranking. Lord Grimm, murid pribadi dari Master Exalted Immortal Sovereign. Biarpun kamu ingin mati, jangan biarkan tangan kakak tertua berlumuran darah. Anda mungkin memiliki kesalahpahaman tentang peringkat pertama di peringkat tangga surgawi. Apakah Anda memerlukan saya untuk menjelaskannya kepada Anda? Pengawas muda itu memeriksa medali identitas Feng Hao, dan barisan segera mengenalinya sebagai yang pertama di peringkat surgawi. Feng Hao. F asterisk cek. Kamu. Kamu adalah Feng Hao abadi emas yang aneh itu. 3702. Terlalu berlebihan. Di salah satu pavilion abadi di alam abadi yang murni, Luo Zai, yang dikatakan sebagai salah satu dari tiga dewa emas agung, tercengang ketika dia menerima pesan Mo King Chen. Apa yang dia maksud dengan sikap berlebihan? Dia telah menyaksikan pertarungan Feng Hao dengan Lord Grimm dari kediaman pavilion abadi surga agung. Lord Grimm, yang tak terkalahkan di alam abadi emas, dikalahkan bahkan sebelum Feng Hao bisa menyelesaikan satu gerakan. Pada awalnya, Lord Grimm bersikeras bahwa tidak ada menang atau kalah dalam pertarungannya, yang ada hanya hidup dan mati. Tapi pada akhirnya, Lord Grimm begitu tidak tahu malu sehingga dia langsung mengakui kekalahan. Dia bahkan mengatakan bahwa Feng Hao harus menjadi reinkarnasi dari makhluk maha kuasa sebelum mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan. Sungguh tidak tahu malu. Namun bagaimanapun juga, kekuatan dan basis kultivasi yang ditunjukkan Feng Hao telah lama melampaui level dewa emas bintang 9. Tapi Mo King Chen, yang terjebak dalam jebakan yang sama dengan Feng Hao, mengatakan bahwa pertarungan antara Feng Hao dan Lord Grimm terlalu dilebih-lebihkan. Apakah dia bercanda? Kak Mo, apakah kamu di sana? Luo Zai bertanya. Bibir Mo King Chen membentuk senyuman ketika dia menjawab, Meskipun aku tidak ada, aku tahu latar belakang Feng Hao dengan sangat baik. Luo Zai, yang berada di alam abadi yang murni, terkejut. Tolong jelaskan. Mo King Chen kemudian memberitahu Mo King Chen tentang Feng Hao yang memasuki alam abadi 9 alam beberapa bulan yang lalu dan bagaimana dia hanyalah dewa emas bintang 1. Dia juga memberitahu Luo Zai bahwa Feng Hao telah mengalahkan Du Ziteng karena Du Ziteng mengalami ledakan di kualinya dan tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Luo Zai tercengang ketika dia menerima pesan Mo King Chen. Maju dari keabadian emas bintang 1 ke puncak keabadian emas bintang 9 hanya dalam beberapa bulan. Itu tidak masuk akal. Pesan Mo King Chen berlanjut, Jadi, kakak senior Luo, bukankah peringkat pertama Feng Hao di daftar tangga surgawi terlalu dilebih-lebihkan? Bagaimana seorang imortal biasa bisa mencapai ini dalam waktu sesingkat itu? Saya khawatir ada rahasia yang tak terkatakan di balik ini. Luo Zai merasa apa yang dikatakan Mo King Chen masuk akal. Dia lalu mengirim pesan, Jika kamu punya waktu, datanglah ke Puri yang Immortal Grounds sebagai tamu. Aku akan menjagamu dengan baik. Pada saat ini, hubungan Mo King Chen dan Luo Zai akhirnya berakhir. Senyuman muncul di wajah Mo King Chen. Cepat atau lambat, seseorang akan mengungkap penyamaran Feng Hao, orang yang menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain. Dia hanya beruntung. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk memiliki pavilion abadi bulu melonjak dan menjadi kakak tertua mereka. Pada saat yang sama, di negeri Dongeng yang murni yang berjarak puluhan ribu kilometer dari negeri Dongeng Sembilan Alam, Luo Zai, yang menduduki peringkat ketiga, meninggalkan negeri Dongeng lagi. Dia mengumumkan bahwa dia ingin menantang Feng Hao, yang menduduki peringkat pertama di papan peringkat tangga surgawi. Kata-kata ini mengejutkan seluruh alam abadi yang murni. Bahkan dewa abadi yang murni mengejar Luo Zai dengan kaget dan menghentikannya sebelum dia mencapai kota abadi. Dewa abadi yang murni adalah seorang lelaki tua botak. Dia tidak tinggi, tapi dia memiliki wajah yang baik. Dia memandang murid tercintanya, Luo Zai, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan melakukan hal bodoh. Tingkat kultifasi Feng Hao sangat tinggi bahkan Lord Grimm pun mengaku kalah dan penguasa abadi langit zenit menerimanya sebagai murid. Ini menunjukkan bahwa dia belum melakukannya. Tunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Kamu tidak mendengarkan nasihatnya. Jika kamu menantangnya dan kalah, kamu akan dikutuk selamanya. Luo Zai, yang selalu sombong dan angkuh, merasa marah karena menjadi peringkat ketiga di Pure yang Immortal Grounds selama 10.000 tahun dan peringkat kesembilan di daftar tangga surgawi selama 10.000 tahun. Oleh karena itu, ketika Feng Hao mengalahkan Lord Grimm di surga zenit dan menjadi terkenal, dia memikirkan seorang adik laki-laki yang pernah pergi ke alam iblis abadi bersamanya di masa lalu. Dia berasal dari sekte yang sama dengan Feng Hao di dunia abadi sembilan alam. Oleh karena itu, dia ingin mengetahui lebih banyak tentang dirinya. Namun, dia tidak menyangka, dia akan menemukan rahasia besar dalam waktu sesingkat itu. Itulah kekuatan Feng Hao. Tidak peduli betapa menantangnya bakat seorang dewa emas, mustahil baginya untuk berkultivasi ke puncak alam abadi bintang sembilan dalam beberapa bulan. Terlebih lagi, ketika dia meninggalkan zenit heaven, dia telah melakukan teleportasi yang hanya bisa dilakukan oleh Dao Lord. Kalau dipikir-pikir baik-baik, pasti ada yang mencurigakan. Mungkin, seperti yang dikatakan Mo Qingchen, ada rahasia yang tak terkatakan. Jika itu masalahnya, itu akan menjelaskan mengapa Lord Grimm, yang tidak terkalahkan selama puluhan ribu tahun, bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Feng Hao. Itu karena Lord Grimm melakukannya dengan sengaja. Feng Hao pasti menggunakan jimat abadi untuk berteleportasi. Luo Zai sangat bersemangat. Dia merasa bahwa tempat pertama di daftar tangga surgawi akan segera berpindah tangan. Oleh karena itu, Luo Zai hanya menggelengkan kepalanya atas saran Dao Lord Pureyang. Saya yakin bahwa saya dapat menginjak-injak Feng Hao di bawah kaki saya dan mengembalikan prestis sealam abadi yang murni. Dao Lord Pureyang meletakkan tangannya di dadanya. Jangan konyol. Bahkan penguasa abadi surga zenit menerima Feng Hao sebagai muridnya. Bakat abadinya tak tertandingi. Jika kamu ingin menantang Feng Hao, aku tidak akan pernah setuju. Luo Zai berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Saya sudah mengambil keputusan. Guru, tolong jangan mencoba membujuk saya lagi. Izinkan saya kembali dengan kemenangan dan meminta maaf kepada guru. Astaga. Luo Zai pergi ke kota abadi di luar alam abadi dan menunggangi seekor burung abadi menuju surga zenit. Anak bodoh. Bahkan aku terkejut dengan kultifasi Feng Hao. Kenapa kamu tidak bisa melihatnya? Dao Lord Pureyang tampak khawatir. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, dia buru-buru mengeluarkan kristal abadi transparan dan menunjuk ke kekosongan dengan tangan kanannya. Kemudian, alam abadi berubah menjadi cermin bulat kosong. Sosok penguasa Dao dari sembilan alam muncul. Yang murni, apa yang terjadi? Anda benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk menemui saya. Di depan Dao Lord dari sembilan alam-alam abadi, cermin kosong yang mirip dengan yang ada di depan Dao Lord Pureyang melayang. Penguasa abadi yang murni di cermin hampa berkata, ada yang ingin kutanyakan padamu. Haha, ada apa? Saya sangat penasaran dengan masalah apa yang membuat Anda menganggapnya begitu serius. Penguasa Dao dari sembilan alam tercengang. Lalu, dia terkekeh. Apakah ini ada hubungannya dengan murid pribadimu? Dao Lord murni yang mengangguk. Muridku yang tidak berguna, Luo Zai, ingin menantang muridmu, Feng Hao. Sial. Penguasa Dao dari sembilan alam tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia berseru. Apakah Luo Zai gila? Apakah dia menderita penyimpangan ki dalam budidayanya? Sejujurnya, aku sedikit gugup tentang betapa kuatnya Feng Hao ku. Sangat ganas. Dao Lord Pure yang mau tidak mau menggoyangkan tubuhnya. Kemudian, dia berkata dengan ekspresi yang sangat serius, inilah alasan mengapa aku mencarimu. Aku harap kamu dapat segera menemukan Feng Hao dan memberitahunya. Jika Luo Zai menantangnya, hukum saja dia sedikit. Jangan menyakiti nyawa dan tulangnya. Penguasa Dao dari sembilan alam mengangguk. Itu bukan masalah, tapi. Ekspresi Dao Lord Pure yang berubah. Paling banyak tiga pil abadi tingkat tertinggi. Saya ingin mengajari putri angkat saya cara mengendalikan tubuh dewa. Saya tidak punya waktu. Penguasa Dao dari sembilan alam mengerutkan kening. Petik dua. Tua. Dao Lord Pure yang berkata dengan ekspresi sedih. Empat pil, ditambah bantuan yang harus kuberikan padamu. Aku tidak punya lagi. Kesepakatan. Senyum cerah muncul di wajah Dao Lord dari sembilan alam. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk menutup cermin kosong dan meninggalkan istana abadi. Sangat menarik. Semakin banyak orang yang menantang Feng Hao, semakin terkenal dia di alam abadi sembilan alam. Sayangnya, Feng Hao bukanlah anak angkatnya. 3.703 Feng Hao sedikit mengernyit, menyebabkan jantung Inspektur Muda itu berdetak kencang. Dia buru-buru meminta maaf, saya berbicara terlalu cepat, mohon jangan tersinggung, saudara Feng. Inspektur Muda itu tahu bahwa kata-katanya tidak pantas. Bahkan jika dia mengira Feng Hao adalah orang aneh, dia seharusnya tidak mengatakannya dengan lantang. Feng Hao tidak banyak bicara dan hanya berkata, atur. Apakah kamu yakin ingin menantang Lord Grimm, saudara Feng? Inspektur Muda itu membenarkan lagi. Feng Hao berkata, apakah ada aturan bahwa yang pertama di tangga tidak dapat ditantang? Jika memang ada aturan seperti itu, maka saya semakin bertekad untuk memenangkan posisi ini. Petik 2.2 Supervisor Muda itu menatap Feng Hao dengan bingung. Dia orang yang sangat percaya diri. Dia tidak terus menghalangi Feng Hao. Sebaliknya, dia mendaftarkan tantangannya dan menggunakan formasi untuk menghubungi Lord Grimm di puncak tangga. Setelah sekitar 10 napas, Inspektur Muda itu menerima tanggapan. Ekspresinya sedikit berubah, lalu dia menatap Feng Hao dan berkata, kakak tertua Lord Grimm telah menyetujui tantangan Anda, tetapi sebelum itu, izinkan saya mengingatkan Anda bahwa tidak ada kemenangan atau kekalahan di depan Lord Grimm, yang ada hanyalah kehidupan. Dan kematian, bahkan Dewa Emas pun bisa jatuh. Baiklah, mengerti. Feng Hao menganggup dan meninggalkan istana abadi, menuju tangga surga. Sementara itu, pada saat ini, utusan pengawas istana abadi lainnya juga berkerumun, menanyakan utusan pengawas muda yang ditantang Feng Hao. Ketika para Inspektur mengetahui bahwa Feng Hao menantang kakak senior pertama Lord Grimm, mata mereka keluar dari rongganya seperti bola lampu. Apakah dia menjadi sombong? Beraninya dia menantang kakak senior pertama? Pada saat itu, Dewa Emas yang sedang memperhatikan kompetisi tangga surgawi tiba-tiba melihat fenomena aneh. Lord Grimm, yang sedang duduk bersila dengan mata tertutup, sebenarnya berdiri saat ini, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Pada saat yang sama, kerumunan Dewa Emas melihat Feng Hao melayang ke udara, dan ketika mereka menyadari bahwa dia sedang menuju Lord Grimm, murid pribadi kaisar abadi asal, mereka hampir membuat diri mereka sendiri kesal. Astaga, Feng Hao menolak ratusan tantangan, tapi sekarang dia akan menantang Lord Grimm, yang pertama di tangga. Tidak ada kemenangan atau kekalahan bagi Lord Grimm, hanya hidup dan mati. Jika bukan karena itu, dia tidak akan begitu tak tertandingi. Apa yang dipikirkan Feng Hao? Apakah dia mencoba melempar telur ke batu? Ketika banyak Dewa Emas melihat pemandangan ini, ada yang terkejut, ada yang kecewa, dan ada yang menghela nafas. Feng Hao mengabaikan diskusi tentang makhluk abadi saat dia melompat ke udara dan mendarat di platform bundar di tangga pertama. Di seberangnya berdiri Lord Grimm yang mengesankan. Rambut hitam Lord Grimm menutupi bahunya. Wajahnya muram dan tegas, dan tampak ada bintang yang berkelap-kelip di matanya yang dalam. Dia menatap Feng Hao tanpa mengungkapkan emosi apapun. Setelah mengukur Feng Hao, Lord Grimm berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu adalah Feng Hao. Feng Hao mengangguk, ya, itu aku. Lord Grimm berkata, saya sangat terkejut. Ketika saya pertama kali bertemu dengan Anda, Anda masih dalam kompetisi peringkat. Saya tidak menyangka Anda akan menantang saya begitu cepat. Saya harus mengatakan bahwa saya mengagumi Anda, tetapi hanya ada satu hasilnya jika kamu menantangku sekarang, kamu akan hidup atau mati. Meskipun aku tidak ingin kamu mati seperti ini, mati di tanganku adalah rasa hormat terbesar yang bisa kuberikan padamu. Setelah Feng Hao mendengar kata-kata Lord Grimm, dia hanya bisa menatap kosong. Mungkinkah dia telah berkultivasi hingga menjadi terbelakang? Itu agak terlalu cuunipyu. Namun, dipandang rendah seperti ini, Feng Hao merasa agak marah untuk sesaat. Dia mencibir dan berkata, itu tergantung pada apakah saudara Jun memiliki kemampuan atau tidak. Of! Lord Grimm tidak bisa menahan tawa, lalu menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu percaya diri. Setelah hening beberapa saat, Lord Grimm meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, bagaimana kalau begini, aku akan melawanmu dengan kedua tangan. Tunjukkan padaku apapun yang kamu punya. Kamu gila. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Lord Grimm ini terlihat seperti seorang ahli yang kesepian, namun kenyataannya. Itu saja. Keabadian emas bintang sembilan sudah bisa memandang rendah semua makhluk abadi dan meledakkan langit. Feng Hao segera mengerahkan semua kekuatan abadi di tubuhnya dan menggabungkannya dengan kekuatan dunia. Dia terlalu malas untuk menggunakan kekuatan suci dan kekuatan jahatnya. Tangan kanannya bersinar dengan cahaya merah iblis yang memancarkan panas terik, bahkan ruang di sekitarnya pun melengkung. Kalau begitu kamu akan bicara setelah kamu menerima pukulan ini. Lengan kilin Feng Hao telah berevolusi. Sekarang setelah dia menggunakannya, jubah abadinya meledak. Tinju itu seperti terik matahari yang menerpa langsung ke arah Lord Grimm. Gedebuk. Gedebuk. Jantung Lord Grimm berdebar kencang ketika dia melihat pukulan mengerikan Feng Hao datang ke arahnya. Saya. Bola mata Lord Grimm hampir keluar dari rongganya. Orang ini benar-benar menyembunyikan sesuatu. Jika dia menerima pukulan ini secara langsung, kepalanya mungkin akan meledak. Pada saat itu, Lord Grimm tidak lagi peduli untuk memasang muka seperti tangan Feng Hao. Tangannya bersinar dengan cahaya abadi saat dia menggenggamnya. Kekuatan abadinya berubah menjadi aura abadi dalam upaya untuk memblokir Tinju Feng Hao. Bam. Lengan kilin Feng Hao menghantam lengan Lord Grimm, menyebabkan lingkaran riak merah menyala di langit di atas mayor yang mulia. Aura yang kuat menyapu seluruh mayor yang mulia. Retakan. Suara samar patah tulang terdengar. Meski sangat lembut, makhluk abadi mendengarnya dengan jelas. Jantung mereka berdetak kencang. Siapa yang kalah? Ah. Tiba-tiba, jeritan menyayat hati terdengar dari dalam lampu merah. Kemudian, makhluk abadi melihat sosok Lord Grimm terbang keluar dari platform bundar. Darah menyembur keluar dari hidung dan mulutnya. Ini. Itu. Itu Lord Grimm. Dia. Dia muntah darah. Berapa banyak gerakan yang Feng Hao gunakan tadi? Saya pikir, saya pikir itu hanya satu pukulan. Ya Tuhan, aku akhirnya mengerti kenapa dia menolak tantangan kita. Dia takut memukuli kita sampai mati. Hati para abadi berdebar kencang. Setelah keributan itu, seluruh mayor yang mulia terdiam. Lord Grimm berhenti di udara dan menatap Feng Hao. Niat membunuh yang mengerikan muncul dalam dirinya saat dia menyerang Feng Hao, tidak mau mengakui kekalahan. Bam. Namun, saat Lord Grimm mencapai Feng Hao, terdengar suara keras dan dia dikirim terbang lagi. Sosoknya berputar beberapa lusin kali di udara sebelum stabil. Kamu terlalu lemah. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Lord Grimm telah pamer begitu lama sehingga dia hampir kehilangan naluri bertarungnya. Jadi bagaimana jika dia memiliki kekuatan abadi yang melimpah? Paling-paling, dia adalah perisai daging manusia. Tidak peduli seberapa melimpahnya kekuatan abadi Lord Grimm, menurut Feng Hao, itu bahkan bukan sepersepuluh ribu kekuatan dunianya. Selain itu, Feng Hao percaya bahwa Dao Monark dari Sembilan Alam pun mungkin tidak mampu menahan kekuatan penuhnya. Lord Grimm, bahkan lebih buruk lagi. Siapa kamu? Mata Lord Grimm melotot seperti bola lampu, dan itu adalah jenis bola lampu yang akan meledak. Dia meraung histeris. 3704 Murid ketiga pure yang Dao Lord, Luo Zai, mempercayai Mo King Chen dan yakin bahwa ada rahasia yang tak terkatakan antara Feng Hao dan Lord Grimm. Dia datang untuk menantang Feng Hao dengan harapan membuat namanya terkenal di Exalted Major. Luo Zai menimbulkan kegemparan ketika dia memasuki Exalted Major. Sebagai yang kesembilan. Tidak, ahli peringkat kesembilan di Exalted Major selama puluhan ribu tahun, penampilannya pasti akan menjadi pertarungan yang mengasihkan. Salam, kakak senior Luo Zai. Salam, kakak senior Luo. Siapa yang akan kamu tantang kali ini? Saudara senior Zou peringkat ke-8 atau saudara senior Bai peringkat ke-7. Banyak Dewa Emas yang sudah mengajukan pertanyaan. Penampilan Luo Zai yang percaya diri membuat mereka semakin tergoda. Senyuman muncul di wajah Luo Zai. Dihadapkan dengan pertanyaan tanpa henti dari para abadi, dia berkata tanpa daya, tidak juga. Aku hanya punya satu target, dan itu adalah target pertama yang baru didaftar tangga surgawi. Feng Hao. Apa? Feng Hao? Kakak senior Luo akan menantang Feng Hao. Ya Tuhan, kakak senior Luo telah diam selama puluhan ribu tahun. Apakah budidayanya telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dikejutkan oleh kata-kata Luo Zai, mata mereka berkaca-kaca. Gila. Luo Zai pasti sudah gila. Apakah dia tidak melihat pertarungan antara Feng Hao dan Lord Grimm? Luo Zai merasakan berbagai emosi makhluk abadi di sekitarnya. Shok, kaget, cibiran, dan sebagainya. Dia tidak peduli sama sekali dan bahkan tersenyum. Sejauh yang dia tahu, Feng Hao tidak lebih dari badut. Bagaimana mungkin dia bisa beralih dari bintang 1 ke bintang 9, atau bahkan Dao Lord, hanya dalam beberapa bulan. Mengabaikan yang abadi, Luo Zai memasuki istana abadi yang agung untuk mendaftar tantangan. Sementara itu, di alam abadi 9 kali lipat, Feng Hao sedang bermeditasi ketika dia merasakan riak kekuatan abadi Dao Lord 9 kali lipat. Dia segera keluar dari kondisi meditasinya. Ketika pintu terbuka, Dao Lord Nineveld masuk sambil tersenyum. Feng Hao, aku di sini untuk mengucapkan selamat padamu. Yang pertama di daftar tangga surgawi, kamu benar-benar murid baikku. Dao Lord 9 alam memandang Feng Hao. Semakin dia memandangnya, semakin dia menyukainya. Sebenarnya, yang dia inginkan hanyalah naik dan mencium wajah Feng Hao. Feng Hao terkejut dengan sorot mata Dao Lord 9 alam, tapi ekspresinya tetap tenang. Apa masalahnya? Ehem. Dao Monarch Nineveld tertawa datar dan berkata, Tidak banyak, aku hanya ingin menyingkirkanmu demi sesuatu. Feng Hao tertegun sejenak, Tidak banyak, kenapa kamu membutuhkan bantuanku lagi? Apakah ada yang salah atau tidak? Sudut mulut Raja Dao dari 9 alam bergerak-gerak. Sambil tertawa datar lagi, penguasa Dao dari 9 alam berkata, Itu. Jika seorang dewa emas bernama Luo Zai menantangmu di Mayor Agung, Aku harap kamu tidak mengambil nyawanya atau menghancurkan fondasinya. Hukuman saja dia dengan ringan. He he. Jika dewa emas bernama Luo Zai menantangmu di Mayor Agung, Aku harap kamu tidak membunuhnya atau menghancurkan yayasannya. Hukum saja dia sedikit. He he. Feng Hao melihat tanda identitasnya. Tidak seorang pun boleh menantang peringkat pertama di daftar tangga surgawi, kan? Kalau ada, basis budidayanya pasti lemah. Bagaimana saya bisa menjamin bahwa dia tidak akan membunuh saya tanpa menyakitinya? Dao Lord Nineveld berkata, Meskipun Luo Zai adalah dewa emas bintang 9, Dia berada di peringkat ke-9 dalam daftar tangga surgawi. Dia seharusnya tidak bisa menandingimu. Dao Lord Nineveld berkata, Meskipun Luo Zai adalah dewa emas bintang 9, Dia berada di peringkat ke-9 dalam daftar tangga surgawi. Dia seharusnya tidak bisa menandingimu. Ketika Feng Hao mendengar ini, Dia tercengang. Apakah kepala Luo Zai ditendang oleh seekor keledai? Mengapa dia menantangku ketika dia berada di peringkat ke-9? Mungkinkah tidak ada yang menyaksikan pertarungannya dengan Lord Grimm? Dia hanya meminta pemukulan. Luo Zai ini, Mungkinkah ada masalah di sini? Feng Hao menunjuk ke kepalanya. Hah. Dao Lord sembilan kali lipat tertawa datar. Aku juga tidak tahu, Tapi Luo Zai adalah orang yang mantap. Kenapa dia tiba-tiba menantangmu? Feng Hao menatap Dao Lord Nineveld dalam waktu lama. Dia tidak mungkin anak harammu, kan? Petik 2 tanya 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 petik 2. Anak haram macam apa itu? Dao Lord Nineveld sangat marah. Bagaimana dia, Dao Lord Nineveld, Bisa memiliki anak haram yang bodoh? Omong kosong, Aku adalah Tuhan yang saleh. Bagaimana aku bisa memiliki anak seperti itu? Lagipula, Aku bahkan tidak tahu di mana istri Tuhanmu berada. Dao Lord sembilan kali lipat mendengus. Saat kamu kembali, Aku akan memberimu empat pil abadi tingkat tertinggi. Mata Feng Hao berbinar, Dia bisa mempelajari pil abadi tingkat tertinggi untuk sementara waktu. Benar-benar mengesankan. Jika dia punya empat, Dia bisa memberikannya kepada Yang Jian, Sun Wukong, Dan yang lainnya di masa depan. Mereka pasti akan mendapatkan keuntungan yang besar. Terlebih lagi, Pil abadi tingkat tertinggi ini hampir tidak memiliki efek samping. Meskipun ini yang dia pikirkan, Ekspresi Feng Hao sangat tenang. Dia kemudian berkata, Saat ini, Belum ada yang memberikan tantangan kepada saya. Namun, Bagaimana Anda tahu? Hampir pada saat yang sama Feng Hao selesai berbicara, Medali Identitas mulai bergerak. Feng Hao memeriksanya dan memandang Dao Lord Nineveld dengan takjub. Itu tadi menajubkan. Luo Zai, Seorang murid peringkat ketiga di alam abadi yang murni, Telah menantangnya di Istana Abadi yang mulia. Dao Lord sembilan kali lipat tersenyum. Saya seorang master dengan pandangan jauh ke depan. Ingat, Selamatkan nyawanya. Dengan itu, Dao Lord Nineveld meninggalkan Soaring Feather Immortal Pavilion sambil tersenyum. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengganggu pemulihan kultifasinya setelah dia menempati posisi pertama dalam daftar tangga surgawi. Dia tidak menyangka seseorang akan meremehkan kekuatannya. Namun, Demi empat pil abadi tingkat tertinggi, Feng Hao merasa bahwa dia masih bisa melakukan perlawanan. Ketika saatnya tiba, dia tidak perlu menggunakan otoritasnya. Dia bisa mencoba menggunakan kendalinya yang hampir sempurna atas kekuatan tak menyenangkan itu. Ini seharusnya tidak merusak fondasi Luo Zai, bukan? Feng Hao menerima tantangan itu. Ketika berita tentang Feng Hao menerima tantangan itu menyebar ke Istana Abadi yang mulia, hal itu menyebabkan keributan. Para Dewa Emas segera menyuruh teman-temannya untuk datang ke Exalted Major untuk menyaksikan pertempuran abadi tersebut. Luo Zai, murid ketiga dari alam abadi yang murni, menantang Feng Hao, yang menempati peringkat pertama dalam daftar tangga surgawi. Ini adalah gimmick yang sensasional. Meskipun alam abadi yang murni tidak sebagus yang mulia, itu masih merupakan alam abadi super hebat yang berada di peringkat kedua di antara 10 alam abadi besar di alam abadi emas agung. Budidaya Luo Zai tidak dapat diduga. Mungkin, setelah puluhan ribu tahun terdiam, suatu hari dia akan meletus. Namun, saat ini, setelah Luo Zai menerima tanggapan Feng Hao, hatinya tiba-tiba panik tanpa alasan. Ini tidak benar. Jika Feng Hao berkolusi dengan Lord Grimm, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus takut menerima tantangan itu. Mengapa dia langsung setuju? Namun, Luo Zai dengan cepat menjadi tenang. Dia bukan Luo Zai yang sama dari puluhan ribu tahun yang lalu. Selain itu, dia benar-benar tidak percaya bahwa Feng Hao begitu luar biasa sehingga dia bisa naik ke puncak bintang sembilan hanya dalam beberapa bulan. Oleh karena itu, Luo Zai berdiri di platform tertinggi dari tangga surgawi. Aura abadi yang kuat menyapu seluruh mayor yang mulia. 3705 Bukan itu maksudku, Uhuk. Uhuk. Lord Grimm batuk dua suap darah, tidak lagi tampak riang seperti sebelumnya. Rambutnya acak-acakan dan dia tampak babak belur dan kelelahan. Menekan rasa sakit dari tulangnya yang patah, dia menatap Feng Hao dan berkata, Saya memperhatikan Anda ketika Anda pertama kali datang ke Daluo. Anda hanya Dewa Emas Bintang 1. Sudah berapa lama? Jika Anda seorang Dewa Emas biasa, bagaimana Anda bisa tumbuh hingga tahap ini? Anda harus menjadi reinkarnasi dari alam abadi yang mendalam. Feng Hao terkejut, lalu menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu memiliki imajinasi yang kaya. Melihat Lord Grimm telah kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya, Feng Hao tidak berencana untuk tinggal terlalu lama. Akui kekalahan. Wajah Lord Grimm memucat ketika dia mendengar kata, akui kekalahan, dan dia merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Baru saja, dia dengan arogan mengatakan bahwa Feng Hao harus mati dan merupakan kehormatan bagi Feng Hao untuk mati di tangannya. Tapi sekarang, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun dari Feng Hao. Benar-benar penghinaan. Itu sungguh penghinaan yang luar biasa. Kamu ingin aku mengaku kalah? Lord Grimm tertawa dan berkata dengan suara rendah, apakah menurutmu itu mungkin? Senyuman di wajah Feng Hao tiba-tiba menghilang dan aura kaisar yang agung muncul dari tubuhnya. Namun, hanya Lord Grimm yang bisa merasakan tekanan ini. Terutama dengan dukungan kekuatan dunia, Feng Hao bahkan lebih agung dari tuannya, yang mulia abadi luo besar di mata Lord Grimm. Kamu, kamu benar-benar bukan dewa emas biasa. Lord Grimm berkeringat dingin, tapi wajahnya masih terlihat nakal. Itu adalah kekalahan yang terhormat. Haha, bukan sebuah ketidakadilan jika kalah darimu. Aku, mengaku kalah, kata Tuan Grimm. Setelah Feng Hao mendengar kata-kata Lord Grimm, Darkstone terkejut. Dia begitu nakal beberapa saat yang lalu, tapi dia mengaku kalah dalam sekejap mata. Apa yang sedang terjadi? Lord Grimm memandang Feng Hao dan berkata, Jika Anda hanyalah dewa emas biasa, saya pasti tidak akan mengakui kekalahan. Tapi karena Anda tidak, lalu apa salahnya mengakui kekalahan? Sama seperti ketika Tuanku memintaku menyerahkan posisiku kepadanya, aku tidak mengatakan apapun. Feng Hao tidak bisa menahan perasaan jijik di dalam hatinya. Kedengarannya bagus. Kerugian adalah kerugian. Tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Namun, Lord Grimm sengaja menggunakan alasan semacam ini sebagai jalan keluar dari situasi memalukan ini. Tidak heran dia bertanya siapa dia. Jelas sekali dia sedang mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini. Saat Lord Grimm hendak pergi, Feng Hao memanggilnya dan berkata, Bukankah kamu baru saja mengatakan? Tidak ada menang atau kalah dalam pertempuranmu, yang ada hanya hidup dan mati. Wajah Lord Grimm langsung memerah. Kepalanya tidak bisa menahan dering. Benar, itu hanya untuk lawanku. Tapi kamu menang. Bagiku, aku masih ingin mengalahkanmu. Jadi, aku tidak bisa mati. Selamat tinggal. Lord Grimm menghilang seperti gumpalan asap, seolah dia khawatir sesuatu akan terjadi di sepanjang jalan. Namun, semua Dewa Emas yang menyaksikan pertempuran itu masih dalam kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Lord Grimm, yang menduduki peringkat pertama di stairway leaderboard, mengaku kalah dan melarikan diri? Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada menang atau kalah dalam pertarungannya, yang ada hanya hidup dan mati? Sekarang setelah pertempuran usai, mereka tidak melihat ada yang mati, tetapi mereka melihat dua orang hidup. Omong kosong asteris T. Dewa Emas yang tak terhitung jumlahnya merasa meremehkan Lord Grimm, tetapi mereka segera merasa hormat terhadap Feng Hao. Pendatang baru yang luar biasa. Dia hanya berpartisipasi dalam kompetisi Celestial Stairway untuk waktu yang singkat, namun dia sudah berada di puncak papan peringkat Celestial Stairway. Ratusan Dewa Emas yang awalnya ingin menantang Feng Hao bahkan lebih bersyukur dan tersentuh oleh Feng Hao. Jika Feng Hao menerima tantangan mereka, mereka pasti sudah mati atau lumpuh sekarang. Terima kasih karena tidak membunuh kami, bos. Setelah Feng Hao mengalahkan Lord Grimm, dia tidak berlama-lama di platform tangga dan turun dari kehampaan. Puluhan ribu orang memadati Mayor Agung seperti semut, menyaksikan Feng Hao melangkah ke Istana Abadi yang mulia. Di Istana Abadi, Inspektur muda itu gemetar tak terkendali seolah-olah dia menderita serangan epilepsi. Ketika dia melihat tangan Feng Hao disakunya, Inspektur muda itu tampak seperti baru saja melihat hantu. Kudengar ada hadiah jika memenangkan kompetisi tangga surgawi. Apakah itu benar? Feng Hao memandang Inspektur muda itu sambil tersenyum. Inspektur muda itu menganggup kosong. Ya, ada hadiah 10 ribu kristal abadi, pil abadi bermutu tinggi, dan kualifikasi untuk menjadi murid pribadi penguasa surgawi. Itu hadiah yang cukup bagus. Feng Hao tersenyum pada Inspektur yang tergagap dan berkata, Hem, kalau begitu aku hanya membutuhkan 10 ribu kristal abadi dan pil abadi tingkat tertinggi. Aku tidak memerlukan kualifikasi untuk menjadi murid pribadi yang mulia surgawi yang agung. Terima kasih. Ah, Inspektur muda itu tertegun sejenak. Bukankah hadiah terbesar adalah memenangkan papan peringkat tangga surgawi dengan menjadi murid pribadi penguasa surgawi? Mengapa Feng Hao menyerahkan hadiah terbesar dan memilih yang terburuk? Apa yang dia coba lakukan? Apakah aku perlu mengulanginya lagi? Feng Hao mengerutkan kening. Berdebar. Tidak, tidak perlu. Aku akan segera memberikannya padamu. Inspektur muda itu merasa ingin buang air kecil. Rambutnya hampir berdiri ketika dia mengingat peringatan Inspektur Mo sebelum dia pergi. Inspektur buru-buru meninggalkan konter dan berlari ke istana abadi untuk mengatur Jiang Li untuk Feng Hao. Feng Hao telah menjadi fokus perhatian semua orang di dalam dan di luar istana abadi. Legenda yang tak terkalahkan, Lord Grimm, sebenarnya telah kalah dari pendatang baru. Inspektur muda itu segera kembali. Saat dia hendak menyerahkan kantong kosmik yang berisi kristal abadi dan pil abadi tingkat tertinggi kepada Feng Hao, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di istana abadi. Sosok yang bermandikan cahaya abadi perlahan muncul di depan mata semua orang. Bang! Bang! Semua Inspektur di Istana Agung berlutut di tanah dan memberi salam dengan hormat, murid memberi salam kepada penguasa surgawi. Penguasa surgawi telah tiba. Para murid abadi dan alam abadi keliling di dalam dan di luar penguasa abadi menatapnya dengan mata terbakar, mulut mereka kering. Hanya ekspresi Feng Hao yang tenang dan tidak berubah sama sekali. Tunggu! Celestial Soverein menunjuk dengan jarinya dan kosmik patch muncul di tangannya. Dia tersenyum pada Feng Hao. Selamat, Feng Hao, peringkat pertama di daftar tangga surgawi. Sekarang kamu bisa memuja penguasa surgawi ini sebagai tuanmu. Feng Hao menangkupkan tangannya. Tuan penguasa surgawi, jika Anda masih ingat, sudah saya katakan beberapa hari yang lalu bahwa saya tidak tertarik menjadi murid Anda. Apa? Apa yang dia katakan? Apakah dia gila? Dia sebenarnya menolak undangan penguasa surgawi untuk menjadi muridnya. Ya Tuhan, dia gila. Berdengung. Semua Dewa Emas merasakan kepala mereka berdengung. Mereka tidak dapat mempercayai telinga mereka. Penguasa surgawi yang perkasa mengambil inisiatif untuk menerima murid, tetapi Feng Hao mengatakan dia tidak tertarik. 3706 Jangan pernah menyerah. Luo Zai telah melawan banyak penantang dalam beberapa tahun terakhir. Saya pikir budidayanya tidak meningkat banyak, tapi ternyata dia menyembunyikan sesuatu. Apakah ini kekuatannya yang sebenarnya? Menakutkan. Aku merasa dia bahkan memiliki kualifikasi untuk melawan Lord Grimm. Tidak heran dia memberikan tantangan kepada Feng Hao saat ini. Sepertinya, dia cukup percaya diri. Merasakan atmosfer kekuatan kursif yang dilepaskan Luo Zai, banyak Dewa Emas menjadi terlihat tersentuh. Eksistensi yang menakutkan. Ngomong-ngomong, Feng Hao telah menerima tantangan itu. Kenapa dia belum muncul? Butuh waktu untuk menunggangi burung abadi dari sembilan alam abadi. Dewa Emas di sana sangat menantikan pertempuran ini, bahkan lebih dari pertempuran antara Feng Hao dan Lord Grimm. Di mata mereka, pertarungan antara Feng Hao dan Lord Grimm terlalu tidak terduga, dan akhir ceritanya terlalu mengejutkan. Namun, Luo Zai menantang Feng Hao adalah sesuatu yang dinanti-nantikan. Misalnya, dari mana Luo Zai mendapatkan keberaniannya untuk menantang Feng Hao, yang menduduki peringkat pertama di stairway leaderboard? Inilah yang ingin diketahui oleh semua makhluk abadi. Mungkin Luo Zai ke sembilan tua selalu berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Feng Hao ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak dari luar surga yang agung. Semua makhluk abadi memandang ke arah pintu masuk surga agung secara serempak. Tapi, dia tidak melihat Feng Hao sama sekali. Saat para dewa bingung, dewa Emas tiba-tiba berteriak. Sialan, Feng Hao benar-benar hebat, dia. Dia berteleportasi lagi. Hua! Semua makhluk abadi melihat ke arah posisi pertama di tangga surgawi. Feng Hao, yang mengenakan jubah putih, berdiri di sana. Dia tampak tenang dan riang, seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan pertempuran di hadapannya. Namun, teknik teleportasinya benar-benar menghancurkan kecurigaan di hati banyak orang. Jika ini adalah teleportasi melalui jimat abadi, maka hanya bisa dikatakan bahwa Feng Hao menyianyiakan harta surgawi. Di jalan iblis abadi, ini setara dengan kehidupan. Dia sedang mempermainkan hidupnya. Tetapi jika Feng Hao memang memiliki kemampuan ini, maka itu berarti kekuatan Feng Hao telah menembus langit. Kalau begitu, Luo Zai akan dikalahkan sepenuhnya. Luo Zai awalnya berada di platform bundar, menikmati tatapan iri dari para abadi, yang tahu bahwa sebelum dia bisa kenyang, Feng Hao tiba-tiba muncul di depannya seperti hantu. Fitur wajahnya sangat indah, alisnya tajam, dan matanya cerah. Dia mengenakan jubah putih, dan matanya menatapnya dengan tenang. Saat ini, Luo Zai tiba-tiba panik. Sorot matanya sedikit menakutkan. Mengapa rasanya seperti seorang guru yang bermartabat sedang menatapnya, menunggu dia mengakui kesalahannya? Penghinaan guru. Luo Zai menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan hatinya. Dia memandang Feng Hao dengan tenang dan berkata, saya tidak peduli jika ada rahasia yang tak terkatakan antara Anda dan Lord Grimm. Tidak ada menang atau kalah di antara kita, hanya hidup dan mati. Petik 2 Feng Hao memandang Luo Zai seolah dia sedang melihat orang idiot. Jika bukan karena pengembara sembilan alam, dia pasti sudah memukul Luo Zai hingga keluar dari surga agung. Entah itu kultivasi atau fondasi, dia tidak berada pada level yang sama dengan Lord Grimm. Sebagai tanggapan, Feng Hao berkata dengan tenang, apakah kamu yakin ingin pamer di depanku? Ketika kamu pertama kali memasuki alam abadi sembilan alam, kamu hanya seorang keabadian emas bintang satu. Belum terlalu lama, dan kamu telah mengalahkan Lord Grimm. Apakah kamu pikir, aku akan mempercayaimu? Luo Zai berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, biarkan aku merobek topengmu. Suara mendesing. Begitu suara Luo Zai jatuh, dia sudah menyerang Feng Hao, tinjunya seperti naga dan harimau, menghantam langsung ke kepala Feng Hao. Kekuatan abadi yang dikandungnya membuat platform bundar di tangga menuju surga sedikit bergetar. Banyak dewa emas melihat pemandangan ini, mata mereka bersinar terang. Luo Zai dikenal sebagai raja abadi pertarungannya, jarak dekat. Pada jarak sedekat itu, Feng Hao mungkin tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Feng Hao berdiri tak bergerak di platform bundar tangga, jelas-jelas ketakutan. Yang abadi baru saja berpikir bahwa Feng Hao sudah tamat, tetapi dalam sekejap mata, mereka melihat pemandangan yang membuat kulit kepala mereka mati rasa. Saat Luo Zai hendak menyerang wajah Feng Hao, Feng Hao dengan tenang menggelengkan kepalanya dan berkata, demi daulor dari sembilan alam, aku tidak akan menyerang. Berlutut. Gedebuk. Retakan. Begitu suara Feng Hao jatuh, Luo Zai berlutut sebelum tinjunya bahkan bisa mencapai Feng Hao, tempurung lututnya retak. Luo Zai menatap paha Lin Yu, pikirannya kosong. Apa yang sedang terjadi? Apa yang saya lakukan? Di mana saya? Luo Zai benar-benar bingung. Feng Hao tidak menyerang, juga tidak ada tanda-tanda bahaya. Bagaimanapun, dia berlutut dalam keadaan linglung. Tidak. Dia teringat saat dia berlutut, seolah-olah. Bayi abadinya tiba-tiba layu. Kemudian, dia dengan ceroboh disuruh oleh Feng Hao untuk berlutut. Rasanya seperti guntur yang terngiang-ngiang di telinganya, seolah-olah hanya dengan berlutut dia bisa merasa damai. Kesunyian. Mayor Agung terdiam. Semua dewa emas yang menyaksikan adegan ini merasakan kulit kepala mereka mati rasa, dan bahkan nafas mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apa yang baru saja terjadi? Luo Zai yang kuat belum bertukar pukulan dengan Feng Hao. Mengapa dia berlutut dengan cara yang kacau? Apa yang kamu lakukan padaku? Luo Zai menatap Feng Hao. Mendengar kata-kata yang sepertinya familiar baginya, Feng Hao memandang Luo Zai dan berkata dengan tenang, kamu seharusnya senang karena kamu hanya berlutut dan tidak kehilangan nyawamu. Kamu dan aku tidak berada pada level yang sama. Aku dipercaya oleh seseorang untuk tidak mengambil nyawamu. Akui kekalahan. Saya tidak menerima ini. Luo Zai mengertakkan gigi. Saat dia hendak berdiri, dia tiba-tiba merasakan perutnya mual. Seolah pil abadi yang dia makan sebelumnya telah diracuni, wajahnya memucat dan keringat dingin mengucur di wajahnya. Petik 2.2 Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Penguasaannya terhadap kekuatan jahat telah meningkat, jadi mengapa sakit perut yang aneh ini terjadi lagi? Tidak bisakah dia menjadi lebih serius? Banyak dewa emas menganggap pemandangan ini sangat familiar, seolah-olah. Mereka pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu benar. Juyi. Dia adalah murid dari alam abadi sembilan alam yang berada di peringkat kedua dalam daftar surgawi utama, Juyi. Lawan yang dia tantang sebelumnya hampir sama dengan situasi Luo Zai saat ini. Pada saat itu, dewa emas parubaya juga berlutut tanpa peringatan, dan kemudian bayi abadinya mengamuk. Berlari. Apa yang terjadi? Apakah ada begitu banyak orang yang mengamuk? Banyak dewa emas melarikan diri ketakutan, masih trauma dengan penerbangan dewa emas parubaya yang melonjak. Apakah ini menantang surga atau apa? Ketika Feng Hao melihat ekspresi Luo Zai yang tampak seperti dia tidak bisa menahannya lagi, dia tiba-tiba tidak tahan lagi dan berkata, jika kamu mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, immortal Naschen kamu akan pulih. Mungkin, itu akan pulih. Sungguh aku akan mempercayaimu. Aku, Luo Zai, tidak akan pernah mengakui kekalahan bahkan jika aku mati dan melompat turun dari sini. Luo Zai menggertakkan giginya, dia bahkan belum melawan Feng Hao hari ini, dan dia sudah berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap budidaya abadinya. Dia menatap Feng Hao dan berkata, saya tidak akan mengaku kalah. 3.707 Apa, apa yang terjadi? Jika dia tidak mengakui Feng Hao sebagai gurunya, dia tidak akan diberi imbalan sama sekali. Tetapi jika dia mengakui Feng Hao sebagai gurunya, dia akan diberi imbalan tiga kali lipat. Bukankah ini memaksa Feng Hao untuk mengakui dia sebagai gurunya? Aku merasa otaku tidak bekerja. Para Dewa Emas merasa kulit kepala mereka mati rasa, bertanya-tanya apakah ini adalah penguasa surgawi palsu dari surga Zenith. Dewa Emas biasa yang memikirkan cara untuk menjadi murid supremasi abadi Zenith Heaven, bahkan jika mereka bukan murid pribadi, tidak memiliki peluang sama sekali. Tapi sekarang, Celestial Sovereign Origin ingin menjadikan Feng Hao sebagai muridnya, dan sebagai murid pribadinya. Cukup mengejutkan bahwa Feng Hao menolaknya, namun yang lebih konyol lagi adalah asal-usul penguasa surgawi telah mengancam Feng Hao dengan hadiah untuk tempat pertama dalam daftar surga. Jika Feng Hao tidak setuju untuk menjadi murid penguasa abadi asal, penguasa abadi asal akan memblokir hadiahnya. Sialan! Feng Hao dengan tenang menatap penguasa surgawi dan bertanya, mengapa penguasa surgawi bersikeras menerimaku sebagai murid? Apa untungnya bagi Anda? Mata Dewa Emas berbinar. Itu benar. Mengapa Celestial Sovereign of the Origin mengambil inisiatif untuk menerima Feng Hao sebagai murid langsungnya? Apakah ada semacam kesepakatan yang terlibat? Mendesis. Banyak Dewa Emas yang tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Terlebih lagi, melihat wajah tampan Feng Hao, itu mungkin benar. Yang mulia abadi surga Zenith memandang Feng Hao dengan bingung. Dia tidak menyangka Feng Hao akan langsung ke pokok persoalan. Yang mulia abadi surga Zenith merenung sejenak dan berkata, Yang mulia abadi ini hanya mengagumi Anda. Feng Hao terkekeh. Karena ini hanya penghargaan, tidak apa-apa jika kamu tidak ingin menjadi muridku. Misalnya, beri aku lebih banyak sumber daya budidaya. Jika aku menjadi Dewa yang mendalam di masa depan, aku bahkan mungkin membalas budi. Penguasa abadi Cakrawala Agung benar-benar ingin mengatakan, kamu bahkan bukan muridku, jadi mengapa aku harus memberimu sumber daya? Haha, bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi seorang imortal misterius? Karena kamu tidak mau menjadi murid yang mulia yang abadi ini, maka yang mulia yang abadi ini tidak akan memaksamu. Tapi, kamu sudah menjadi yang pertama di peringkat surgawi, jadi kamu bisa dianggap sebagai setengah murid dari yang mulia abadi ini. Apakah kamu mengakuinya? Penguasa abadi yang sempurna memutar-mutar janggutnya dan memandang Feng Hao dengan senyum berseri-seri. Terlepas dari siapa yang menempati posisi pertama, orang itu akan tetap menjadi murid surga absolut surgawi. Karena Anda tidak ingin memiliki murid langsung yang sedekat ayah dan anak, maka setengah murid bukanlah suatu kerugian sama sekali. Bagaimana mungkin dia tidak berhubungan dengan Celestial Agung setelah mengambil sumber daya dari Celestial Agung? Bagaimana dia bisa melakukan itu? Feng Hao Feng Hao tidak menyangka trik yang mulia surga absolut begitu dalam. Terlepas dari apakah dia setuju atau tidak, yang mulia surga absolut akan memaksanya untuk menjadi muridnya. Feng Hao sakit kepala. Faktanya, dia berpikir bahwa begitu dia mendapatkan kembali basis budidaya penguasa cabai besar, bukankah asal-usul yang mulia akan memintanya untuk menjadikannya sebagai gurunya lagi. Melihat Feng Hao tidak keberatan dengan hal ini, Daluo Immortal Soverein sedang dalam suasana hati yang baik. Kemudian, dia memberikan tempat pertama dalam daftar surga kepada Feng Hao dan meninggalkan istana abadi sambil tersenyum. Satu pil abadi tingkat tertinggi, 10 ribu kristal abadi. Hadiah ini tidak terlalu murah hati untuk Feng Hao, tapi masih lumayan. Kristal abadi dapat digunakan untuk budidaya dan juga dapat digunakan sebagai mata uang di dunia abadi emas. Namun, bagi Feng Hao, yang tidak mengandalkan kristal abadi untuk budidaya, itu tidak terlalu berguna. Tapi pil abadi tingkat tertinggi ini, Feng Hao merasa dia bisa menyimpannya. Bahkan jika dia tidak menggunakannya, akan sangat berguna jika dia bertemu Sun Wukong dan Yang Jian di masa depan. Feng Hao dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam pil abadi tingkat tertinggi ini luar biasa. Setelah Feng Hao menempati posisi pertama dalam daftar surga, dia menghadapi puluhan ribu dewa emas yang berkumpul di alun-alun di luar istana abadi. Feng Hao terbang ke udara dan menyatakan dengan suara yang jelas, sementara saya masih di Exalted Major, jika ada di antara Anda yang ingin menantang saya, silakan manfaatkan kesempatan ini sesegera mungkin. Tetapi jika ada yang masih ingin menantang saya setelahnya aku pergi, lalu. Feng Hao tidak mengatakan apa konsekuensinya, tetapi ketika dewa emas mendengarnya, mereka merasa seolah-olah itu adalah suara iblis. Itu membuat mereka merinding. Tidak lagi. Haha, sebuah lelucon. Siapa yang berani menantang rekan abadi Feng Hao? Semua dewa emas menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menantangnya lagi. Tentu saja, tidak ada yang berani menantang Lord Grimm yang sudah tiada taranya. Belum lagi Feng Hao telah mengalahkan Lord Grimm. Siapa yang bosan hidup? Yang paling penting, adegan Feng Hao mengalahkan Lord Grimm benar-benar tidak terbayangkan. Dia menang dengan satu pukulan. Satu pukulan sudah cukup untuk mengalahkan dewa emas bintang sembilan. Feng Hao tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Setelah itu, sosoknya langsung menghilang dari ruang kosong. Sial! Apa yang telah terjadi? Bagaimana? Bagaimana Feng Hao bisa berteleportasi? Astaga! Apa? Dia berada di alam apa? Apakah dia masih seorang dewa emas bintang sembilan? Aku takut. Aku takut dia seorang daolor. Puluhan ribu dewa emas merasakan hati dan hati mereka hampir meledak saat melihat ini. Kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa menghentikan keheranan mereka. Para inspektur istana abadi menganggapnya lebih sulit dipercaya. Mereka memiliki semua informasi tentang Feng Hao. Belum lama ini, dia masih menjadi dewa emas bintang satu. Bagaimana dia bisa mencapai level seperti itu dalam waktu sesingkat itu? Jika dia bukan reinkarnasi dewa agung dari alam tinggi, mereka tidak akan mempercayainya. Di istana di atas awan abadi Mayor Agung, penguasa abadi yang mulia sangat ketakutan ketika dia melihat kepergian Feng Hao yang terkenal sehingga dia hampir membalikkan cangkir minuman abadi di tangannya. Apa yang terjadi? Apakah masih ada dewa emas lain yang masih hidup? Penguasa abadi yang mulia hampir mengalami penyimpangan budidaya. Dia akhirnya mengerti mengapa Feng Hao tidak mau menjadi muridnya. Sepertinya Feng Hao akan melampaui dia. Pasti, dia pasti orang yang menerima oracle. Mata raja abadi bersinar terang saat dia bergumam. Untungnya, dia sudah menjadi separuh muridku. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa mempersulitku. Fiu! Penguasa abadi yang mulia menghela nafas lega. Namun, dia masih merasa sedikit menyesal. Jika Feng Hao menjadi murid pribadinya, dia akan lebih puas di masa depan. Setelah meninggalkan Mayor Agung, Feng Hao kembali ke alam abadi dari Sembilan Alam. Ketika dia kembali ke pavilion abadi, dia menemukan bahwa Juyi telah keluar dari pengasingan. Feng Hao terkejut ketika dia melirik Juyi. Ini belum lama, tapi ranah kakak senior Juyi telah naik ke level berikutnya. Feng Hao mengira dia telah memulihkan kultifasinya dengan sangat cepat, tetapi Juyi juga tidak lebih lemah. Dia kemungkinan besar memiliki puncak keabadian Bintang Sembilan sekarang. Mengingat konstitusi khusus Juyi, dia berpendapat bahwa tidak ada seorang pun di bawah level Daolord di seluruh alam abadi emas agung yang dapat mengambil satu gerakan pun darinya. Juyi tersipu dan berkata, dibandingkan denganmu. Aku jauh lebih rendah. Sebelum kamu kembali, aku menerima pemberitahuan dari langit surgawi bahwa Dewa Emas yang baru naik dalam daftar surgawi telah menjadi Feng Hao. Feng Hao ini tidak bisa menjadi orang lain, kan? Eh, Feng Hao mau tidak mau tertegun sejenak. Efisiensi surga absolut ini cukup dapat diandalkan. 3708 Setelah Juyi mendengar kata-kata Feng Hao, dia langsung tercengang. Kamu menantang Lord Grimm, yang pertama di daftar tangga, karena kamu tidak ingin diganggu oleh Dewa Emas lainnya. Mulut Juyi bergerak-gerak. Apa artinya bersikap keras kepala karena kamu kuat? Itu adalah. Feng Hao memikirkannya dan berkata, baiklah, bisa dibilang begitu. Yah, aku harus mengatakan bahwa aku mengagumimu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Juyi berkata dengan serius. Sejak pertama kali dia berhubungan dengan Feng Hao, ketika dia tidak terpengaruh oleh kekuatannya yang tidak menyenangkan, Juyi merasa Feng Hao berbeda dari orang lain. Juyi tidak lagi khawatir Feng Hao akan terpengaruh olehnya ketika mereka tinggal di bawah satu atap. Juyi tidak tahu kapan itu dimulai, tapi dia ingin berteman dengan Feng Hao selamanya. Mereka ingin bersama selamanya. Dia merasa hanya Feng Hao yang tidak akan terpengaruh oleh kutukannya. Tanpa Feng Hao, tidak akan ada dunia. Sekarang, dengan peningkatan kultivasinya, dia bisa sedikit mengendalikan kekuatan jahat ini dengan keterampilan abadi yang diajarkan oleh penguasa Dao dari sembilan alam. Oleh karena itu, hal pertama yang dia lakukan adalah berlari kembali dan memberitahu Feng Hao kabar baik. Ketika dia mengetahui bahwa Feng Hao telah melampaui level Lord Grimm dalam waktu sesingkat itu, Juyi tiba-tiba menjadi bingung. Dia dulu berpikir bahwa dia dan Feng Hao adalah orang yang sama. Namun, Feng Hao terlalu cepat. Dia mungkin bisa mengejar ketinggalan sekarang, tetapi dengan kecepatan Feng Hao yang menakutkan, dia pasti akan meninggalkannya jauh di masa depan. Apa yang salah? Feng Hao bertanya ketika dia melihat ekspresi Juyi yang bingung, Apakah ada sesuatu dalam pikiranmu? Bisakah Anda memberitahu saya tentang hal itu? Juyi terkejut. Setelah berjuang beberapa saat, dia menatap mata Feng Hao dan berkata, Jika suatu hari kamu mengetahui bahwa aku telah kehilangan semua kultivasiku, Akankah kamu tetap mempertahankan hubungan ini denganku? Haha. Feng Hao tidak bisa menahan tawa dan berkata, Menurutmu aku ini orang seperti apa? Sekalipun kamu adalah orang yang sejak awal tidak berkultivasi, selama ada satu hal yang membuatku mengakuimu, maka, selama kamu tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan hatiku, kamu akan selalu menjadi temanku. Jadi, jangan menanyakan pertanyaan seperti itu di kemudian hari, karena menurutku kamu tidak mempercayaiku. Feng Hao tidak mengerti mengapa Juyi tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini. Kembali ke bumi, Yang Jian hanyalah seorang preman, tapi dia tetap membawa Yang Jian keluar. Apakah dia pernah meremehkan Yang Jian? Dan anak itu, Dumi. Dan begitu banyak orang biasa di bumi. Sejak awal, karakternya ditakdirkan untuk tidak menilai orang dari penampilannya. Senyuman di wajah cantik Juyi bagaikan sekuntum bunga. Dia menatap Feng Hao dengan serius dan berkata, Saya akan bekerja keras. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Saat itu, Feng Hao sedikit bingung. Mengapa dia mengatakan ini padanya dengan begitu keras dan serius? Kali ini, Juyi langsung mengeluarkan jepit rambut dari tas harta karun Qian Kun miliknya. Itu sederhana dan tanpa hiasan, dan ada beberapa susunan biasa di atasnya. Fluktuasinya sangat halus. Tepat ketika Feng Hao mengira Juyi ingin dia mengidentifikasi jepit rambut itu, Juyi tersipu dan menyerahkan jepit rambut itu kepada Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, Ini adalah sesuatu yang ibuku tinggalkan untukku. Dia adalah hal yang paling penting bagiku. Sekarang, aku memberikannya padamu. Saat Juyi mengucapkan kata-kata ini, tubuhnya sedikit gemetar, dan suaranya menjadi semakin lembut. Namun, Feng Hao merasa seperti disambar petir. Apa artinya ini? Apakah ini tanda cinta? WTF? Jangan, saya hanya ingin berkultivasi dengan baik, memulihkan kultivasi saya, dan berusaha untuk menerobos. Aku benar-benar di sini bukan untuk jatuh cinta. Dan, saya seorang pria dengan seorang istri. Juyi melihat Feng Hao menatap kosong ke arah jepit rambut, dan wajah cantiknya menjadi semakin merah. Dia merasa Feng Hao bersemangat. Dia tersipu dan memasukkan jepit rambut ke tangan Feng Hao. Dia berkata dengan lembut, Aku pergi. Desir. Setelah menyerahkan jepit rambut, Juyi buru-buru meninggalkan pavilion abadi bulu melonjak, meninggalkan Feng Hao yang tercengang. Bisakah kamu memberiku kesempatan untuk menolak? Feng Hao memegang jepit rambut yang masih hangat. Dia merasakan sakit kepala datang. Sungguh dosa. Kenapa kemanapun aku pergi, selalu ada gadis bodoh yang berpikiran jahat padaku. Lupakan saja, aku akan menunggu jalan iblis abadi dibuka. Feng Hao hanya duduk bersila di atas sajadah di pavilion abadi, memejamkan mata, dan memasuki kondisi meditasi. Hanya pada saat ini dia dapat meletakkan segalanya dan fokus memulihkan kultifasinya. Pada saat yang sama, berita bahwa Feng Hao telah menempati posisi pertama dalam daftar surgawi besar yang menyeluruh menyebar ke seluruh alam abadi. Saat Master Feng Hao, Dao Lord Sembilan Alam, begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar. Menakjubkan. Luar biasa, Tuan Dao ini telah mengambil monster super dari Dao abadi. Dao Lord Sembilan Alam tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatukan kedua telapak tangannya dan bergumam dengan suara rendah. Dao Lord ini berpikir bahwa setelah menerima Juyi sebagai muridku, aku hanya akan mengalami nasib buruk selama sisa hidupku. Siapa yang tahu, saya akan sangat beruntung. Dengan murid seperti itu, bahkan jika saya tidak bisa menjadi dewa yang mendalam, saya tidak akan menyesal. Luar biasa, sungguh luar biasa. Dao Lord Sembilan Alam begitu bersemangat hingga dia hampir menari kegirangan. Jika bukan karena dia merasakan aura Juyi di luar Aula, dia akan menyanyikan lagu abadi kuno tentang jalan panjang menuju keabadian untuk menghidupkan suasana. Kakak tertua Dao Lord Sembilan Alam, Mo King Chen dan kakak kedua Dai Mucun juga menerima pemberitahuan dari surga agung melalui token identitas mereka. Ekspresi mereka saat itu seperti ini, nol petik terbalik. Bagaimana ini mungkin? Ini terlalu lucu. Sudah berapa lama Feng Hao berada di alam abadi? Berapa bulan? Saya bisa menghitungnya dengan satu tangan? Bukan. Seseorang seperti dia bisa mengalahkan Lord Grimm. Lelucon yang luar biasa. Mo King Chen tidak percaya hal itu benar. Ketika Feng Hao pertama kali memasuki alam abadi, Mo King Chen telah mengamati bahwa dia hanyalah Dewa Emas Bintang 1. Keabadian Emas seperti itu adalah eksistensi terlemah di alam keabadian emas yang menyeluruh. Kemudian, ketika Feng Hao berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan dan menempati posisi pertama di kedua daftar, Mo King Chen berpikir bahwa Feng Hao hanya beruntung. Dia telah menyelidiki lawan Feng Hao pada saat itu, Du Ziteng, dan menemukan bahwa dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan karena kuali alkimia miliknya telah meledak. Dengan kata lain, Feng Hao beruntung. Kali ini, Grid Overarching Heaven telah mengirimkan pemberitahuan ke seluruh dunia bahwa Feng Hao telah menempati posisi pertama dalam daftar tangga surgawi. He he. Sungguh, aku akan mempercayaimu, Mo King Chen mencibir. Berdengung. Pada saat ini, Mo King Chen tiba-tiba merasakan tanda identitas di tangannya bergetar lagi. Setelah merasakannya, dia menyadari bahwa itu adalah teman baiknya dari alam abadi, Luo Zai, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar tangga surgawi. Dia adalah seorang dewa emas yang berada di peringkat ke-9 di bawah penguasa dao dari alam abadi emas yang menyeluruh. Bibir Mo King Chen membentuk senyuman. Tentu saja, dia tahu apa yang ingin Luo Zai bicarakan dengannya. Dia ingin bertanya tentang Feng Hao. 3709. Jadi, aku mengaku kalah. Luo Zai tidak berani menatap mata Feng Hao. Dia tidak punya wajah untuk melihat ke atas. Dia bilang dia tidak akan mengaku kalah. Dia tidak menyangka akan menyerah dalam waktu kurang dari 3 detik. Yang mengejutkan Luo Zai, sensasi berputar di perutnya menghilang dan keabadiannya pulih. Dia penuh energi. Namun, ini keterlaluan bagi Luo Zai. Dia benar-benar kehilangan muka kali ini. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini setelah masuk dengan profil tinggi. Dia bahkan menyebut dirinya raja abadi pertarungan jarak dekat. Dia mungkin tidak akan punya wajah untuk menyebut dirinya seperti itu lagi. Lagipula, dia sudah berlutut sebelum bergerak. Karir dao abadinya hancur. Ketika Feng Hao melihat semangat Luo Zai yang rendah, dia mengingat kata-kata pengembara Sembilan Alam dan berkata, kamu tidak kalah secara tidak adil. Kamu seharusnya senang kamu mengakui kekalahan. Kekuatan tempurku sangat menakutkan. Luo Zai berkata dengan serius. Dia yakin bahwa gelarnya sebagai raja abadi pertarungan jarak dekat bukan hanya untuk pertunjukan. Namun, dia tidak memeriksa almanak saat keluar hari ini. Feng Hao terkekeh. Kekuatan tempurmu mungkin menakutkan, tapi itu sebelum kamu bertemu denganku. Bibir Luo Zai bergerak-gerak. Betapa tidak tahu malu. Jangan berkata apa-apa lagi. Karena aku mengaku kalah, kamu masih nomor satu di daftar tangga surgawi. Begitu Luo Zai selesai berbicara, dia terbang menjauh dari platform bundar. Sebagai pecundang, dia merasa wajahnya semakin panas setiap detiknya. Para abadi yang menantikan kekuatan tempur super raja abadi pertarungan jarak dekat berdiri terpaku di tempat. Mereka berharap Luo Zai mampu memaksakan kekuatan Feng Hao yang sebenarnya. Mereka ingin melihat apakah pendatang baru yang menempati peringkat pertama kompetisi tangga surgawi benar-benar tak terkalahkan. Siapa yang tahu bahwa Luo Zai akan berlutut sebelum pertarungan dimulai? Ia bahkan kencing di celana dan mengaku kalah. Pertandingan telah berakhir sebelum ada yang bisa melihat satu gerakan pun. Mustahil. Kenapa dia mengaku kalah sebelum pertarungan dimulai? Luo Zai dan Feng Hao jelas-jelas memiliki pasangan yang tetap. Siapa Feng Hao? Apakah dia putra seorang makhluk abadi yang misterius? Itukah sebabnya orang-orang besar memberinya wajah? Yang abadi berdiskusi dengan hangat. Gosip langsung menjadi populer di dunia abadi emas yang agung. Nama Feng Hao tidak lepas dari topiknya. Setelah meninggalkan yang mulia, Feng Hao kembali ke domain abadi sembilan alam. Feng Hao berpikir dalam hati bahwa tidak ada yang akan menantangnya lagi. Ketika Feng Hao kembali ke pavilion abadi bulu terbang, dia melihat Dao Lord Sembilan Alam berdiri di luar pavilion abadi bulu terbang dengan tangan di belakang punggung dan senyum penuh kasih di wajahnya. Kamu kembali. Hmm. Feng Hao sedikit bingung saat itu. Orang ini sudah berada di Soaring Feder Immortal Pavilion. Mungkinkah dia tidak dianggap telah kembali? Anda menanyakan hal yang sudah jelas. Tidak, lebih tepatnya, pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Feng Hao memandang Dao Lord Sembilan Alam dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Dao Lord, ada apa? Dao Monark dari Sembilan Alam mengerutkan bibirnya. Apakah sulit sekali memanggilnya Tuan? Seperti ini, ada tamu di alam surgawi yang ingin bertemu denganmu. Feng Hao tertegun dan bertanya, siapa itu? Dao Lord Pureyang, kata Dao Lord Sembilan Alam. Ketika Feng Hao mendengar nama ini, dia terkejut. Dao Lord yang murni. Lu Dongbin. Feng Hao bertanya dengan curiga. Dao Lord Sembilan Alam terkejut. Bagaimana kamu tahu nama fana Dao Lord Pureyang? Feng Hao. Feng Hao tidak mengharapkan kebetulan seperti itu. Namun, Lu Dongbin ini tidak boleh ada hubungannya dengan Patriark Lu Dongbin dari Sekte Kuan Zen di bumi. Bagaimanapun juga, pengadilan surgawi ini bukanlah pengadilan surgawi di bumi. Keduanya berada pada level yang sangat berbeda. Melihat Feng Hao tidak berbicara, Dao Lord Sembilan Alam melanjutkan. Karena kamu tahu nama Dao Lord Pureyang, kenapa kamu tidak bertemu dengannya? Feng Hao berkata, saya telah melihat informasi Luo Zai. Dia adalah murid alam surgawi yang murni. Orang yang meminta Anda menyampaikan pesan kepada saya untuk menyelamatkan nyawa Luo Zai pastilah Dao Lord Pureyang, bukan? Dao Lord Sembilan Alam mengangguk. Itu dia. Empat pil abadi tingkat tertinggi masih bersamanya, kan? Feng Hao bertanya. Mulut Dao Lord Nine Realms bergerak-gerak saat dia mengangguk. Ya. Feng Hao tersenyum. Kalau begitu pergilah. Lagi pula, Dao Lord Pureyang juga merupakan penguasa alam selestial. Dia pantas untuk bertemu. Dao Lord Sembilan Alam tertegun di tempat saat dia melihat Feng Hao dengan linglung. Itu bukan karena dia adalah Dao Lord. Sebaliknya, itu karena empat pil abadi tingkat tertinggi. Feng Hao dan Dao Lord Sembilan Alam muncul di Istana Abadi Dao Lord. Pada saat itu, yang murni yang disempurnakan sepertinya membimbing Juyi dalam kultifasinya dengan ekspresi penuh kebajikan. Namun, dia botak. Jika bukan karena fakta bahwa Feng Hao merasakan aura khusus antara Dewa Emas dan Dewa Mistik dari lelaki tua botak itu, akan sulit baginya untuk menghubungkan lelaki tua botak itu dengan Dao Lord Pureyang, Ludong Bin. Ini hanya menghancurkan pemahamannya tentang sejarah Huaxia. Feng Hao Setelah Feng Hao dan Dao Lord Sembilan Alam muncul, tatapan Dao Lord Pureyang tertuju pada Feng Hao. Setelah mengukurnya sedikit, mata Dao Lord Pureyang berbinar. Salam, Dao Lord yang murni. Feng Hao menangkupkan tinjunya. Tidak perlu bersikap sopan. Seharusnya akulah yang berterima kasih padamu. Dao Lord Pureyang berkata, Muridku yang tak berguna ini bukannya kalah secara tidak adil. Kamu dan nona muda ini sama-sama memiliki tubuh Dewa. Tidak heran supremasi abadi Zenith Heaven ingin menerimamu sebagai murid beberapa kali. Oleh karena itu, Luo Zai kalah telak. Namun, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus karena Anda tidak mempersulit Luo Zai. Feng Hao berkata, Tidak apa-apa. Saya juga melakukannya karena pil abadi tingkat tertinggi. Dao Lord yang murni. Dao Lord Sembilan Alam. Kedua Dao Lord itu saling melirik dan tertawa canggung. Dia benar-benar orang yang jujur. Namun, senang rasanya memiliki orang seperti itu. Paling tidak, dia berterus terang dan mudah bergaul. Dao Lord Pure yang tersenyum dan mengeluarkan empat pil abadi yang bersinar dengan cahaya kemasan dari tas harta karun kosmiknya. Bahkan ada cahaya keberuntungan yang melayang di atasnya. Jelas sekali bahwa itu adalah pil tingkat tertinggi. Dengan senyuman di wajahnya, Dao Lord Pure yang menyerahkan empat pil abadi tingkat tertinggi kepada Feng Hao. Dao Lord Sembilan Alam menggosok tangannya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan memberitahu Feng Hao tiga pil abadi tingkat tertinggi. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan komisi. Terima kasih, Dao Lord Pure yang, untuk pil abadi. Feng Hao menerima pil abadi tingkat tertinggi tanpa upacara. Tentu saja, ini adalah harta karun kelas tertinggi di dunia abadi emas surga zenit. Dengan senang hati, Dao Lord Pure yang tersenyum bebas. Bukankah itu hanya empat pil abadi tingkat tertinggi? Namun, saat dia berbicara, mata Dao Lord Pure yang berkaca-kaca. Feng Hao berkata, Dao Tuhan, mengapa kamu menangis? Dao Lord Pure yang terkejut dan buru-buru berkata, omong kosong. Mata Dao Lord ini dipenuhi pasir dan dibutakan oleh angin. Apakah begitu? Feng Hao memandangi alam abadi sembilan alam yang tenang. Bahkan tidak sedikit butiran pasir yang terlihat. Karena itu, dia berpikir keras. 3.710 Setelah menyesuaikan emosinya, Yang Dao Lord Murni memandang Feng Hao dengan kagum. Setidaknya, dia adalah orang yang menepati janjinya. Ketika dia mengatakan dia tidak akan menyakiti Luo Zai, dia bersungguh-sungguh. Tapi membayangkan Luo Zai berlutut dan mengakui kekalahan tanpa menyentuh Feng Hao membuat Tuan Yang Dao Murni merasa kesal. Murid rendahan ini, memikirkannya saja sudah membuatku kesal. Yang Dao Lord Murni tidak bisa menahan amarahnya, tapi dia tidak bisa menunjukkannya di depan Feng Hao dan sembilan Dao Lord. Tiba-tiba, suara yang mengguncang bumi datang dari luar alam abadi sembilan alam. Mo King Chen, keluarlah jika kamu laki-laki. Suaranya sangat keras sehingga hampir setiap dewa emas di alam abadi mendengarnya dengan jelas. Semua murid alam abadi sembilan alam memucat. Dia memanggil Mo King Chen dengan namanya. Siapa ini? Beraninya dia berperilaku begitu kejam di alam abadi sembilan alam. Sombong sekali. Biarkan aku mengambil nyawanya. Banyak murid Golden Immortal yang mengagumi Mo King Chen segera menggosok kedua telapak tangan mereka, berharap mereka bisa tampil baik di depan Mo King Chen. Tapi seorang murid Golden Immortal yang pergi untuk menyelidiki kembali dengan ekspresi terkejut. Itu, itu kakak senior kedua luar zai dari alam abadi yang murni. Apa? Saya pikir kita bisa mengampuni nyawanya untuk saat ini. Para murid abadi emas yang berteriak-teriak meminta kepala luar zai mundur ketakutan ketika mereka mengetahui identitasnya. Luar zai, yang kedua di alam abadi yang murni, yang kesembilan abadi di tangga surgawi yang agung. Dia adalah karakter yang kuat dan kejam. Saya pikir, saya baru saja melihat luar zai berlutut dan mengaku kalah ketika dia menantang kakak senior Feng Hao. Seorang murid kembali dari yang mulia dan menceritakan apa yang telah dilihatnya dengan matanya sendiri. Seluruh alam abadi yang agung sedang gempar. Haha, luar zai ini sangat lemah. Kakak senior Feng Hao tidak terkalahkan. Beberapa murid abadi emas yang kecewa dengan Feng Hao juga merasa bangga dan gembira. Seolah-olah merekalah yang mengalahkan luar zai. Di saat yang sama, jantung Mo King Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata luar zai. Apa yang telah terjadi? Dari nada bicaranya, Mo King Chen tahu bahwa dia sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jelas sekali luar zai datang mencari masalah saat ini karena Feng Hao. Mungkinkah? Mungkinkah Feng Hao benar-benar mengalahkan Lord Grimm dengan kekuatan yang luar biasa? Wajah Mo King Chen berkerut. Hasil ini agak sulit dia terima. Feng Hao telah memasuki alam abadi sembilan alam ketika dia menjadi dewa emas bintang satu. Tapi sudah berapa lama? Dia benar-benar mampu mengalahkan Lord Grimm. Mungkinkah tidak ada transaksi yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata? Mo King Chen, keluarlah dan potong aku jika kamu laki-laki, luar zai jengkel. Namun, alam abadi sembilan alam diperkuat oleh formasi tersebut, dan dengan budidaya luo zai, mustahil baginya untuk memaksa masuk. Selain itu, sebagai penguasa alam surgawi, dia dapat mengabaikan identitas pihak lain dan membunuhnya tanpa ampun jika dia mencoba menerobos ke alam surgawi. He he, sungguh bercanda, aku tidak akan keluar. Ketika Mo King Chen mendengar bahwa kedatangan luo zai bukanlah hal yang baik, dia memilih untuk mengabaikannya demi melindungi dirinya sendiri. Namun, luo zai, yang berada di luar alam surgawi, menjadi semakin marah saat melihat Mo King Chen meringkuk seperti kura-kura. Menantang Feng Hao kali ini telah membuatnya malu di seluruh dunia abadi emas zenit. Jika Mo King Chen tidak berbohong padanya dan mengatakan bahwa kekuatan tempur Feng Hao palsu, apakah dia cukup bodoh untuk menantang Feng Hao? Itu semua karena bajingan itu, Mo King Chen. Namun, Dao Lord Pure Yang, yang berada di alam abadi sembilan alam, mendengar keributan luo zai dan ekspresinya menjadi semakin jelek. Dao Lord Pure Yang buru-buru menasihati, tenanglah, Dao Lord Pure Yang, ini hanya pertengkaran anak-anak. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Feng Hao, yang berdiri di samping, merasa sedikit bingung. Dia sangat familiar dengan suara luo zai. Namun, luo zai kalah darinya kali ini. Jika dia ingin mendapatkan kembali martabatnya, dia harus mencarinya. Kenapa dia menyebut dirinya Mo King Chen? Feng Hao sama-samar merasa bahwa luo zai dan Mo King Chen memiliki semacam hubungan. Mungkinkah luo zai menantangnya karena campur tangan Mo King Chen? Mendengar hal ini, Feng Hao merenung dengan hati-hati. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Lagipula, dia belum lama berada di alam abadi sembilan alam. Secara logika, sangat mustahil baginya untuk menjadi orang nomor satu di stairway list dalam waktu sesingkat itu. Mungkin Mo King Chen tidak yakin, jadi dia memberitahu luo zai tentang pertandingannya dengan Lord Grimm. Itu sebabnya luo zai menantangnya. Feng Hao mau tidak mau merasa bahwa perilaku Mo King Chen konyol. Seekor katak di dasar sumur. Dao Monarch Chun yang memandang Feng Hao dan berkata, Muridku ini benar-benar membuatku marah. Feng Hao, kamu tidak perlu peduli padanya. Biarkan dia berteriak. Aku pasti akan mengulitinya hidup-hidup nanti. Feng Hao tercengang saat mendengar kata-kata Dao Lord Pureyang. Dia berkata, Tuan Dao, luo zai tidak memanggilku. Dia memanggil Mo King Chen dari alam abadi sembilan alam. Ah! Dao Lord Pureyang mendengarkan dengan cermat. Dia menghela nafas lega ketika dia memastikan bahwa Mo King Chen benar-benar tidak menelpon Feng Hao. Karena itu bukan Feng Hao, Dao Lord Pureyang akan membiarkannya berteriak. Siapa Mo King Chen ini? Dao Lord Pureyang memandang Dao Lord sembilan alam. Dendam apa yang dia miliki terhadap muridku. Dao Lord sembilan alam juga tercengang. Namun, Dao Lord sembilan alam mengirim transmisi suara ke Mo King Chen, memintanya menjadi pria yang murah hati dan menyelesaikan dendamnya dengan luo zai. Mo King Chen berkeringat dingin ketika dia mendengar kata-kata Dao Lord sembilan alam. Apa yang sedang terjadi? Apakah tuannya mengirimnya ke kematian? Namun, pada saat ini, Mo King Chen merasakan empat aura turun di luar pavilion abadi. Dia segera membuka pintu dan keluar. Ketika dia melihat Dao Lord sembilan alam, Feng Hao, dan Ju Yi, Mo King Chen tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ketika dia melihat Dao Lord lucu nyang yang botak, dia bergidik. Salam, Guru. Salam, Feng Hao, kakak senior dan kakak senior Ju Yi. Salam, Dao Lord Pureyang. Mo King Chen membungkuk dan menelan ludahnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa aura Feng Hao sebenarnya sebanding dengan master Dao Lordnya. Pergi dan hadapi dia. Jangan biarkan orang lain mengatakan bahwa para murid dari sembilan alam abadi adalah pengecut. Dao Lord sembilan alam menatap Mo King Chen. Dao Lord Pureyang ada di sini, tapi luo zai berani bertindak sombong. Jelas sekali, ada konflik antara dia dan Mo King Chen. Karena dua Dao Lord dari sembilan alam ada di sini, ada baiknya untuk menyelesaikan masalah ini secara langsung. Mereka masih bisa bertemu lagi di masa depan. Mo King Chen benar-benar ingin mengatakan bahwa dia benar-benar pengecut. Namun, dia jelas tidak berani mengatakan itu. Dia hanya bisa menahan diri dan berkata, Baiklah, karena Dao Lord Pureyang ada di sini, aku akan pergi menemui kakak senior luo zai. Aku juga ingin bertanya, kapan aku menyinggung perasaannya. Sikap lurus Mo King Chen membuat Dao Lord Pureyang ingin keluar dan memukulinya. Terima kasih. Terima kasih.